Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Mutakin pada Pembelajaran Pendidikan Akam Islam dan Budi Bekerti kelas 9 Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Ya harus semangat ya Oke, sebelum kita lanjutkan Tentang pembahasan PAI Atau kita akan masuk ke bab yang kedua Terlebih dahulu mari kita berdoa Kepada Allah, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat Amin, berdoa mulai Terima kasih Oke anak-anak, sebelum kita bahas tentang materi kita yang kedua Akan kita kupas dulu tentang soal-soal Yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya Ada empat soal Yang pertama adalah Rukun iman ada berapa? Sebutkan Ada berapa? Enam Oke, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, yang kelima pada hari kiamat, yang keenam, percaya kepada kodok dan kodar Oke, yang kedua Apa yang kalian ketahui tentang yaumul maksar? Yaumul maksar adalah Hari dikumpulkannya semua manusia di padang maksar Untuk Apa? Untuk proses perhitungan amal manusia Oke, yang ketiga Sebutkan satu saja Hikmah beriman kepada hari akhir Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menjadikan kita Apa? Senantiasa Bertakwa kepada Allah Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Kemudian Menyadari manusia itu semua akan rusak Dan akan ada kehidupan yang abadi di Akhirat Kemudian Menyadari kalau Semua Apa yang dilakukan manusia Baik dan buruk Pasti akan mendapatkan Balasan Oke, kemudian Memunculkan sifat optimis dan tidak mudah putus Asa Yang keempat Sebutkan satu saja Berilaku beriman kepada hari akhir Orang kalau Mengakui beriman kepada hari akhir Bagaimana berlakunya? Apa? Senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Kemudian Membantu fakir miskin Memelihara anak yatim Berakhlakul karima Patuh dan menghormati orang Tua Oke Dari sini kalian bisa Mengira-kira Kira-kira jawaban saya kemarin Betul atau tidak ya Oke Sekarang kita masuk pada Materi Atau bab yang kedua Tentang optimis Iktiar Dan Tawakal What the meaning Of optimis Iktiar dan tawakal Apa Fli? Tafli? Ya Oke Sekarang kita akan kupas Namun sebelumnya Coba kita renungkan Gambar ini Oke Kira-kira gambar apa itu? Angelie Itu adalah gambar Seorang gadis buta Yang sedang membaca Al-Quran Ya Atau membaca huruf Al-Quran huruf Braille Ya namanya huruf Braille Tulisan yang timbul Oke Yang kedua Gambar apa? Ini ya Ya Gambar anak yang sedang ber Berdoa Oke Sekarang yang ketiga Sampai Gideon Nah Gambar apa itu? Gambar proses belajar mengajar Oke Kira-kira hubungannya apa? Tiga gambar ini dengan Optimis Ikhtiar Dan Tawakal Sudah bisa? Disimpulkan? Oke Hubungannya adalah Yang pertama Ada seorang gadis Anak gadis yang Tidak bisa melihat Tapi dia Semangatnya tinggi Karena pengen membaca Al-Quran Akhirnya apa? Dia Belajar Al-Quran Tapi dengan Melalui huruf Braille Perlu kalian ketahui Mohon maaf Kita saja Yang punya Penglihatan yang Sempurna Yang lengkap Itu Hafalan itu Angel Takvid Takvid itu Apa jenengnya? Dua bulan Yang disetor Itu Bule Tewana Ziyati Tidak mari-mari Tidak mari-mari Sedangkan Ada anak yang Tidak bisa melihat Al-Quran Tapi hafalannya kuat Saking apa? Saking semangatnya Nah Seharusnya kita Malu Yang kedua Doa Anak yang sedang berdoa Itu biasanya Di akhir Kelas Ketika akan Melaksanakan ujian Ketika anak-anak Sudah melaksanakan Tryout Atau Apa? Tryout itu Ujian Untuk Apa namanya Mengetahui Sebenarnya Kemampuan anak-anak Dalam Pelajaran Tidak lepas Walaupun hasilnya baik Kita tetap Berdoa kepada Allah Sebagai apa? Wujud Bahwa kita adalah Akan Menggantungkan Harapan kita Kepada Allah Ya Allah Saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Sekarang saya serahkan Semuanya Kepada Allah Semoga diberikan Yang terbaik Yang ketiga Proses Belajar Mengajar Kita bersekolah Kita belajar Itu adalah Sebuah bentuk Dari rasa Tawakal Atau ikhtiar kita Ya Nek kepingin pinter Hundin diwang Nek pingin pinter Ya kutu Sekolah Ya Sesuai Bidanya masing-masing Jangai Kepingin Dati apa Cita-cita Sampaian Kepingin Dati dokter Ya sekolah Kepingin Dati Ya sekolah Nah Sekolah itu adalah Salah satu Lonjakan awal Untuk meraih Kita Kita Kepingin Dati dokter Tapi Njegi dekri Ya Ya Nggak isok Ya Oke Selanjutnya Sebelum kita Memahami Tentang Optimis Ikhtiar Dan tawakal Terlebih Kita akan Memahami dulu Dengan Hukum Bacaan Kol Kolah Apa itu Kol-kolah Ya Kol-kolah Adalah Secara Bahasa Artinya Memantul Sedangkan Menurut Istilah Tajwid Kol-kolah Itu adalah Pantulan Huruf Atau Huruf Yang Memantul Bila Dibaca Nah Huruf-hurufnya Apa saja Huruf-huruf Kol-kolah Itu adalah Kof Tok Bak Jim Dan Dal Atau yang bisa disingkat dengan Kot Bu Jadin Ya Kalian kalau mau Memahami yang Lebih gampang Boleh Boleh Terserah Ya Ya Apa saja huruf kol-kolah itu Bak Jim Dal Tok Kof Disingkat apa Baju Di Toko Oh Ini harus enak Lebih Lebih gampang Lati Bukan Kot Bujatin Kot Nah Boleh Terserah Yang penting Kalian Ha Hafal Kot Bujatin Boleh Baju Di Toko Boleh Ya Yang penting Ada lima Apa Kof Tok Bak Jim Dal Atau Bak Jim Dal Tok Kof Sekarang kita lanjut Pembagian kol-kola Kol-kola itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah kol-kola sugro atau kol-kola kecil Kapan itu apabila kol-kola yang dibaca tidak begitu keras pantulannya Kapan yaitu bila pada huruf kol-kola terdapat harokat sukun asli Dan terletak di tengah dan terletak di tengah kata bukan di akhir bacaan Jadi huruf kol-kolanya disukun dan terletak di tengah Maka bacanya adalah kol-kola sugro atau kol-kola ke kecil Oke Contohnya apa? Contohnya Yang pertama In Nabatoksyah Nah Disitu ada huruf kol-kola berupa tok yang mati di tengah Disukun Maka bacanya adalah kol-kola sugro Yang kedua Huwa yub di'u Ya Ada huruf kol-kola berupa bak yang disukun di tengah Yang ketiga Inna hu ala raj'ihi Ya ada huruf kol-kola yang berupa jim yang disukun di tengah Dan yang keempat Ya ayya tuhan nafsul mutu ma'inna Ada huruf kol-kola berupa tok yang disukun di tengah kata Terletak di tengah Berarti cara membaca adalah kol-kola sugro atau kol-kola kecil Sekarang yang kedua kol-kola kubro atau kol-kola besar Apa itu Yaitu apabila kol-kola yang dibaca Pantulan suaranya jelas Yaitu bila huruf kol-kola dibaca mati Karena berada di akhir Tadi di awal Di tengah-tengah Maaf Di tengah-tengah hurufnya sukun atau mati Sekarang kalau kol-kola kubro berada di akhir Atau ketika dibaca wakof atau berhenti Ya baik yang di akhir tadi ketika sukun atau tidak sukun Tapi ketika di wakofkan menjadi sukun Baik berhenti di tengah ayat Atau berhenti karena terletak di akhir kalimat atau ayat Contohnya apa Cara pengucapannya Pantulan suara huruf kol-kola harus besar atau tampak jelas Ya contohnya adalah Nah ini Wahual ghofurul wadud Ya Disitu ada huruf kol-kola di belakang Yaitu dal Di doma Tetapi karena berada di akhir kalimat Maka harus di wakofkan Di sukun Wadud Nah Yang kedua Lam yalide walam yulade Ada dua bacaan kol-kola Yang pertama ya Lam yalide Ada dal Yang berada di akhir kalimat di sukun Yang kedua sama Walam yulade Huruf dal Berada di akhir kalimat dan di sukun Yang ketiga Ada huruf kol-kola berupa dal Yang di kasro Tapi karena berada di akhir kalimat Maka harus di wakof Jadinya sukun Dan yang keempat Ada huruf kol-kola Yang berupa Kol-kola di kasro Tapi karena berada di akhir Maka Di wakofkan menjadi sukun Jadi cara pelafalannya apa Pantulan suara huruf kol-kola harus Besar atau tampak jelas Makanya hukumnya menjadi bacaan kol-kola Kubero Atau kol-kola besar Oke Sekarang Apabila Kita jumpai di akhir bacaan Atau wakof Berupa huruf kol-kola Yang bertasdit Maka cara membacanya Harus ditekan Dan ditahan Dua harokat Baru dibaca Kol-kola Kubero Contohnya Linasi wal haji Nah Kenapa harus ditahan Karena Huruf yang di akhir Bacaan kol-kola itu Berharokat Tasdit Walhaji Ada tasditnya Begitu kita membacanya Diwakofkan Maka harus Ditahan Ditekan Dan ditahan Dua harokat Baru kol-kola Kubero linnasi wal hajj Nah, ditahan Baru dipantulkan An-na-bi-yi Nabi-ghoiril haqt Ya Tidak boleh langsung An-na-bi-yi Nabi-ghoiril haqt Tidak boleh Harus ditahan dulu Dua harokat Baru dipantulkan Tabbats yada Abila habi Wattab B Jadi tidak boleh dipacang Tabbats yada Abila habi Wattab Harus ditahan dulu Ditekan dulu Kemudian ditahan dua harokat Baru dipantulkan Oke, anak-anak Sudah paham? Tentang materi kita Yang kol-kola pada Pertemuan kali ini Ya Tapi Kita lanjutkan dulu sebentar Ya Ada beberapa hal yang perlu kita ingat Ya Huruf Zain Dot Zai Dan zal Itu bukan huruf kol-kola Jadi Jangan Sekali-kali Memantulkannya Ya Jadi tidak boleh dibaca Memantul Apa ada? Nah Biasanya seperti ini Yang pertama Tabbats yada Abila habi Wattab B Ma Agu'na Nah Ma Agu'na Agu'na Ya Hurufnya Jangan dipantulkan Ma Agu'na Agu'na Boleh Yang kedua Alam taro Kayfa Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Al-Fil Alam Yaj'al Kaydahum Fi Tatlil Ya Tidak boleh Fi Tatlil Ya Atau Adlama Rizkon Rizkon Ya Tidak boleh Rizkon Tidak boleh Itu Zal Bukan Dal Memangkan Gimana Harus Di ujung lidah Zalnya Nah Seperti itu Jadi Selain Huruf Kol-kola Yang lima Tadi Baju Di toko Bak Gym Dal Tok Dan Kof Maka Tidak boleh Dipantulkan Oke Anak-anak Mudah-mudahan Kalian Semua Memahami Kalau Belum Paham Silahkan Ditanyakan Terima Kasih